Ratusan warga seketika berubut buah durian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ketai Barat dalam festival buah durian di Alun-Alun Ito Sendawar. Warga tidak khawatir tertusuk duri buah durian demi bisa mendapatkan buah tersebut untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga. Warga menyatakan, berubut durian karena buah tersebut rasanya sangat enak dan hanya bisa dijumpai saat musim buah. Semangat mereka makin bertambah karena ribuan buah ini diberikan secara gratis. Dinas Pariwisata Kaltim yang turut hadir di acara tersebut menyatakan festival durian ini berbeda dengan festival lainnya. Diakini festival ini akan mampu mendongrak pariwisata. Potensi ini akan makin terbuka saat Ibu Kota Negara sudah berpindah ke Kaltim. Festival durian ini merupakan sebuah yang dikasih oleh diinisiasi oleh Dekan Nasda dan Minister Pariwisata. Ini merupakan semacam strategi untuk mengangkat hasil lokal luas terutama yang dulian ini kan lokal khasnya di Kota Barat ini sebagai ikon untuk menarik wisatawan-wisatawan yang datang ke Kota Barat. Nanti kan dapatnya ke Kalimantan Timur. Karena Kota Barat ini salah satu daerah penyangga IKN. Jadi perlu strategi-strategi yang bisa menarik wisatawan nantinya. Selain mereka di IKN, mereka juga bisa ke Kota Barat. Usai rebutan, sebagian warga menikmati durian yang mereka rebut. Sepanjang festival warga bergembira menikmati rasa durian yang khas tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kota Ibarat. Terima kasih telah menonton!